Allah Jalla Jalaluh yang karena ni'matnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya, niat-niat baik hamba dapat terlaksana Subhanallah Tidak semua yang kita inginkan itu terjadi Dan tidak semua yang kita cita-citakan Itu dapat kita raih Tapi seorang muslim Dalam semua kondisi memuji Allah Jalla Jalaluh Karena pasti yang Allah takdirkan adalah sesuatu yang sangat indah Walaupun terkadang pahit di hati Berat di jiwa Allahumma salli wa sallim Wazid wa bariku an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi hajumain Ya Allah semoga salawatmu, salam berkah dan ni'matmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk bagi ni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah melidan kita bersama mereka Amma ba'ad Jamal rahmukumullah Pada kesempatan hari ini Ini adalah kajian perdana kita Yang berkaitan dengan Mengkaji kitab Riyadu Salihin Kitab Tamannya Orang-orang yang soleh Tamannya orang-orang yang baik Karena kita tahu Orang itu suka berkumpul Mereka suka berkumpul di Di mana Di tempat yang sesuai dengan jiwa mereka Ada yang suka kumpul di kafe Ada yang suka nongkrong di jalan Ada yang di alun-alun Ada yang di mall Berbagai macam tempat Perkumpulan manusia Tapi kita Dengan izin Allah Akan mengkaji Taman Tempat berkumpulnya orang-orang soleh Yang tentunya kita akan membahas Berbagai macam Hal Yang menjadi Menjadi Fokus Pembahasan orang-orang yang soleh Kita akan mengarang Atau kita akan mengkaji Kitab Riyadu Salihin Yang Ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Dimashqi Jadi nama beliau Namanya Imam Nawawi itu Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Itu nisbat kepada Tempat beliau lahir Tempat beliau tumbuh besar Beliau dari Kota Nawa Al-Dimashqi Nisbat di mana Kemudian beliau pindah dari Nawa Menuju ke Damascus Semoga Allah Menyelamatkan Kota Damascus Dari tangan orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Dari mereka Yang 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 Valid Menistakan Umat Islam Al-Nawawi Lahir pada tahun 631 Hijriah 631 Hijriah Berapa tahun yang lalu Entah Tinggal dikurangin Kita sekarang hidup di 1439 Dan beliau tidak berumur panjang Beliau meninggal di tahun 676 Jadi umur beliau Kira-kira 45 tahun Tapi ternyata Hampir tidak ada Satu rumah pun Di rumah orang-orang Soleh Melainkan ada kitab beliau Kalau tidak Kalau tidak Arba'in Nawawi yang pernah kita bahas Al-Adgar Atau kitab Riyadus Salihin Kita tidak akan berpanjang Lebar tentang Beliau Karena kita sudah sering dengar Beliau Dan setelah kita membaca kitabnya Insyaallah kita akan mendapatkan Banyak Faedah Kita akan Menyelam Di lautan yang tidak bertepian Dikanakan kitab beliau ini Mengandung Atau menghimpun Ayat-ayat Allah Menghimpun Sabda-sabda Rasul S.A.W Sebelum kita mulai Anak ingin Menjelaskan Gambaran tentang kitab ini Supaya kita Punya Punya gambaran Apa sih yang hendak kita kaji Jangan sampai Sebagian orang akhirnya Kadangkala Males ya Mau belajar Karena berbenar Aduh Kayaknya materinya Kurang menarik ya Yang pertama beliau Membahas tentang Babul ikhlas Wa'ihdarniyah Bab ikhlas Dan menghadirkan niat Yang kedua Babu taubah Bab taubah Yang ketiga Babu sabar Bab kesabaran Yang keempat Babu sidik Bab kejujuran Yang kelima Babul muraqabah Bab Tentang menghadirkan Pengawasan Allah Kemudian yang keenam Babu taqwa Bab ketakwaan Yang ketujuh Bab fil yakinu tawakul Bab tentang yakin dan tawakkal Karena sejatinya orang yang Yang bertawakkal Yang bertawakkal Bab al-mujahada Bab tentang bersungguh-sungguh Berjuang Yang kedua belas Bab al-hath ala lizdiyat minal khair Bab tentang bagaimana seorang hamba harus banyak-banyak menambah kebaikan di akhir umur dia Dan masih ada bab-bab yang lainnya Bab yang ditulis adalah imamun nawawi Ini ada 370 bab 370 bab Kalau setiap pertemuan Kita mengkaji satu bab Kita baru selesai Setelah 370 Pertemuan Tapi jangan merasa berat Enggak Karena bab ini terpisah Artinya kalau jamaah kadang-kadang gak bisa hadir Gak bisa mengikuti Di bab yang ketiga Dia baru bisa hadir di bab yang kelima Gak ada masalah Karena babnya itu Tidak bersambung Tapi adalah bab-bab yang terpisah Dan insya Allah dengan kajian sekarang Bisa disimpan ya Di berbagai macam medsos Sehingga masih bisa mengikuti Kita masuk Kepada pembahasan ini Mukaddimah Al-Imamun Nawawi Beliau memberikan pendahuluan Masya Allah Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilwahidilqahhar Al-Azizilghaffar Mukawwirillaydi alannahhar Tadkiratan li'ulilqulubi wal-awsar Wa tabasiratan lidawil al-babi wal-i'tibar Alladhi a'iqaba min khalqihi manishtafahu Fazahhadahum fi hadadda' Kata beliau segala puji bagi Allah Al-Wahid Dialah Allah yang isa al-qahar Yang maha perkasa Al-Aziz Yang maha mulia Yang maha terhormat Al-Ghaffar Tapi dia juga maha pengampun Mukawwirillayli alannahhar Dialah Allah yang memasukkan malam ke siang Siang ke malam Kita lihat bagaimana Tadkala malam hari tiba Bagaimanapun gelapnya mentari Oh kok gelapnya mentari Salah Bagaimanapun gelapnya malam hari Maka akan ada sernging Akan ada cahaya di pagi hari Yang mengusir kegelapan tersebut Itu Allah yang melakukan Tadkiratan li'ulil qulubi wal-afsar Semua itu sebagai peringatan Buat orang-orang yang memiliki hati Dan memiliki penglihatan Karena ada orang-orang yang melihat Tapi tidak punya hati Ada orang-orang yang dapat memandang Dengan kedua matanya Tapi tidak pernah bisa mengambil pelajaran Dari apa yang dilihatnya Itu ada pelajaran Dalam kehidupan ini Dalam ciptaan Allah yang indah sekali Dan itu ada penjelasan Dari Allah Buat siapa? Buat orang-orang yang berakal Buat orang-orang yang Yang mau Mengambil ibrah Dari peristiwa-peristiwa yang ada Dia adalah Allah yang membangkitkan Dari ciptaannya Orang-orang yang menjadi pilihan Allah Allah jadikan mereka Zuhud di dunia ini Artinya Artinya zuhud apa sih? Itu akan kita bahas Tapi Sebagai bocoran tentang zuhud Zuhud adalah Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat Segala sesuatu Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat Kemudian Orang-orang pilihan Allah ini Allah jadikan dia Tersibukkan dengan pengawasan dari Allah Dan terus-terusan berfikir Jadi kalau ada seorang hamba Yang dibikin takut sama Allah Itu karunia dari Allah Allah yang memilih antum Untuk bisa bangun malam Allah yang memilih antum Untuk takut kepada pencipta Allah yang memilih antum Untuk lembut hatinya Dan meneteskan air mata Dan Selalu ketika Terpleset Dia ingat lagi Amal Allah Lalu Allah berikan taufik kepada orang-orang pilihan ini Untuk senantiasa berada dalam ketaatannya Dan senantiasa mempersiapkan diri Untuk tempat tinggal yang sebenarnya Dan senantiasa Allah bikin orang ini Berhati-hati Mawas diri Dengan segala perkara Yang bisa menyebabkan dia Masuk Kedalam Kedalam negeri kehancuran Dan yang paling indah Ketika Allah menjaga kita dalam semua kondisi Sebagian orang bisa dekat Sebagian orang bisa dekat sama Allah ketika dia Dapat rezeki Sebagian orang ada Yang bisa taat kepada Allah ketika dia susah Tapi ada sebagian orang yang senantiasa Allah jaga dalam ketaatan Baik dalam kondisi susah Atau dalam kondisi sedang berbahagia Dan ini karunia Allah Jalla jalal Sangat mulia sekali Yang kadangkala kita lupa Taib Lalu beliau mengatakan Aku memuji Allah Kita ini selalu diperintahkan untuk memuji Allah Aku memuji Allah Dengan pujian yang paling maksimal Dengan pujian yang paling bersih Yang paling suci Yang paling mencakup Dan paling baik Dan berkembang Dan aku bersaksi bahwa Tidak ada yang berhak disembah Melainkan hanya Allah Dialah yang maha baik Dialah yang maha mulia Dia lah yang Maha pengasih Yang kasih sayangnya Subhanallah Meliputi segala sesuatu Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Dan utusan Allah Wa habibuh wa khalil Dialah kekasih Allah Dan yang dicintai ama Allah Al-hadi ila siratin mustaqim Dialah Nabi yang memberikan petunjuk kepada siratin mustaqim Wa ad-da'i ila dinin qawim Dia lah yang mengajak kepada agama Yang lurus dan benar Semoga surat dan salam senantiasa tercurahkan buat beliau Dan untuk nabi-nabi yang lainnya Dan untuk keluarga para nabi Dan untuk seluruh orang-orang yang salih Lalu beliau mulai menjelaskan Memberikan sebuah muqaddimah Pendahuluan Kenapa beliau membahas hal ini Beliau mengatakan Allah telah berfirman Di surah Adhariyat Ayat 56-57 Apa kata Allah Wa maa khalaqtu al-jinna wal-insa Illa liya'budun Maa ureidu minhum min rizqin Wa maa ureidu ayyuta'imun Kata Allah Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia Melainkan untuk beribadah kepadaku Aku tidak ingin dari mereka Rizqi Allah itu tidak ingin dari kita rizqi Wa maa ureidu ayyuta'imun Allah tidak ingin kita bekerja Dapat makanan Beli makan yang kita kasihkan kepada Allah Untuk melihat Sebagian orang memberikan sesajen Kepada Tuhan-Tuhan Palsu mereka Menyembelih kerbau Makanan ditaruh Ini kita melihat Kadangkala di pojok rumah Di pinggir jalan Ada bubur merah Bubur putih Allah itu tidak minta Kayak gitu Kita tetap melakukan peribatan Seperti itu Tentunya untuk selain Allah Dan itu kesyirikan Katalah Allah Tidaklah menciptakan kita Kecuali untuk mengabdi kepada Allah Beliau mengatakan Imam Rawi berkata Wahada tasrihun Bi annahum khulikulil ibadah Ini adalah Keterangan nyata Yang jelas Yang gamblang Bahwa mereka Tidak diciptakan Kecuali Untuk beribadah Jelas nih Jelas banget Kita butuh Apa lagi Ketika Sang pencipta Sudah menjelaskan Kepada kita Bahwa tidaklah Dia menciptakan kita Melainkan untuk Beribadah Kepadanya Maka sepantasnya Manusia ini Sadar diri Tahu diri Untuk apa Dia diciptakan Dan dia berpaling Dari keberuntungan Keberuntungan dunia Kenikmatan Kenikmatan dunia Dengan zuhud Artinya Jangan sampai Lupa dengan Tujuan utamanya Yaitu mengabdi kepada Allah Dunia Kita hidup di dunia Butuh ongkos Butuh modal Di dunia ini Nah Kenapa Fa innahu daru nafadin La mahalu ikhladin Dunia ini Tempat yang fana Bukan tempat yang abadi Dunia ini Adalah kendaraan Untuk nyeberang Bukan tempat Untuk singgah Dan menetap Jadi kalau perahu Itu perahu Untuk menyeberang Setelah itu Kita tinggalkan Kita gak akan Lama-lama di perahu tersebut Siapa yang mau Di perahu lama-lama Ketika dia sudah Sampai Kedaratan Yang penuh Dengan kedamaian Dia adalah tempat yang bakal pergi Yang bakal hilang Dan bukan tempat Yang akan selama-lamanya Di sana Falihada Masya Allah Masya Allah Seorang yang memiliki jabatan tinggi Tapi ternyata dia tidak menghabiskan hidupnya Untuk hal-hal kemaksiatan Untuk perbuatan-perbuatan yang Yang sia-sia Dia itulah Orang-orang yang sadar Tentang kenapa dia diciptakan Jadi kalau ada orang Merasa sadar Ternyata dia jauh Tidak beribadah Kepada Allah Berarti dia bukan Orang yang sadar Tapi dia merupakan Orang-orang yang lalai Kemudian Dan orang yang paling berakal Adalah orang-orang yang zuhur Kalau di dunia sekarang Ada istilah IQ Mengetes IQ seseorang Mengetes kecerdasan seseorang Fulan cerdas Fulan cerdas Fulan cerdas Fulan cerdas Buktinya apa Masya Allah Dia bisa menyelesaikan S3 nya Satu tahun setengah Atau satu tahun Dia bisa meraih profnya Dalam masa Jangka waktu yang sedikit Kemana dia Sekarang di penjara Karena korupsi Umpamanya Apakah itu dikatakan Orang cerdas Bukan Jadi jamaah Kalau antum Mau tahu orang yang cerdas Imam Nawawi Telah menyebutkan Az-Zuhad Orang yang zuhur Itu meninggalkan Sesuatu yang tidak Bermanfaat Tidak menyanyiakan Waktunya Tidak menghabiskan Hidupnya untuk Hal-hal yang Sia-sia Tapi semua Hidupnya Adalah bermakna Dia bekerja Dari pagi sampai sore Tapi untuk apa Untuk membangun rumah Dia Di mana Surga Allah Kemudian Beliau mengatakan Allah berfirman Di surah Yunus Ayat 24 Surat Yunus Ayat 24 Allah mengatakan Allah mengatakan Sesungguhnya Permisalan kehidupan dunia ini Seperti air Yang diturunkan dari awan Kata Allah Kemudian air itu Bercampur dengan Tumbuh-tumbuhan bumi Tumbuh-tumbuhan Yang dimakan oleh manusia Yang dimakan oleh Binatang ternak Hattah Iza Akhazat Al-arud Zukhrufaha Waz-zayyanat Waz-zayyanat Waz-zanna Ahluha An-nahum Kadirun A-lay-ha At-tah-ha Am-ru-na Layla A-ow Nahara Faj-jaj-al-na Sampai itu Tadkala bumi ini Sudah menjadi indah Dengan perhiasan-perhiasannya Dan orang-orang di sana Merasa dia mampu Untuk menguasainya Mantu untuk memanennya Mampu untuk meraihnya Ketika itu datang Perintah Allah Urusan Allah Siang atau malam Akhirnya semuanya jadi Seperti tanaman Yang habis dipanen Nggak ada Seperti Tidak ada gunanya Yang kemarin itu Sepertitulah Allah menjelaskan Kepada orang-orang yang berfikir Dan kita lihat Apa yang difirmankan oleh Allah ini Itu realita kehidupan dunia Ada orang yang Masya Allah Yang lagi Istilahnya apa Karirnya lagi naik Mati Anda sering contohkan Dengan yang Yang bikin Apple Siapa? Siapa yang bikin Apple? Steve Job Steve Job Steve Job lagi naik-naiknya nih Iphone, Ipad Semuanya seret Mati Selesai Selesai Siapa? Semuanya seperti itu Siapapun Akan merasakan seperti itu Hanya memang Ajalnya itu Beda-beda Tapi Tapi fa'idha Ahsan al-Qa'il Telah baik Orang yang mengatakan Apakah orang yang cerdas Yang main catur Yang kemudian bisa mengalahkan lawannya Sekali gerak Dua kali gerak, empat kali gerak Siapa orang yang cerdas Orang yang bisa Membikin berbagai macam alat Subhanallah Orang yang cerdas siapa Mereka adalah orang-orang yang menceraikan dunia ini Mereka takut dengan fitnah Ditolak dunia ini Enggak Aku tidak akan tinggal disini Aku akan pergi Cepat atau lambat, iya Dia ceraikan dunia Dia lihat, dia pandangin dunia ini Kemudian dia tahu Ya Allah Ternyata dunia ini bukan tempat Untuk orang-orang hidup Bukan tempat tinggal Maka mereka jadikan dunia ini Seperti lautan Yang bergelombang Yang bergelombang Yang kadang-kadang kalah tenang Tapi tiba-tiba dia bisa bergejolak Dan membuat penduduknya Yang ada di atasnya Maka orang-orang yang soleh ini Mereka jadikan kehidupan dunia ini sebagai lautan Dan mereka menjadikan Amal soleh Adalah kendaraan Perahu Yang bakal mengantarkan dia Pada daratan yang selanjutnya Subhanallah Itu tentang kehidupan dunia Kemudian beliau mengatakan Kalau kehidupan dunia ini Seperti yang aku sifati tadi Dan kondisi kita Dan untuk apa kita diciptakan Kita sudah tahu Tadi sudah disebutkan Maka Sepantasnya Seorang hamba itu Untuk membawa diri Pergi bersama dirinya Ketempatnya orang-orang salah Dan dia meniti jalannya Orang-orang cerdas Yang punya hati nurani Dan dia mempersiapkan diri Untuk apa yang tadi aku sebutkan Semuanya akan hilang Dan dia memberikan perhatian Kepada apa? Kepada perkara yang tadi sudah disebutkan Kita ini kadang-kadang punya perhatian Punya ke Hobi Kecondongan Kepada sesuatu yang gak bermanfaat Orang Kalau ditanya Hobinya apa mas? Hobinya apa? Hobinya Solat malam Ada gak yang hobinya solat malam? Orang hobinya piara kelinci Orang hobinya naik gunung Orang hobinya Ada yang hobinya Hobinya apa? Baca Quran Hobinya berzikir Subhanallah Dan itu yang seharusnya Hobi itu dari hubi Percintaan Kemudian Dan jalan yang paling benar Untuk menuju kepada Allah Dan lorong yang paling mudah untuk dilalui Adalah beradab Beretika Ini memperbaiki akhlak seseorang Bagaimana seorang hamba beretika Dengan apa yang sohih Dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Sebagai Sayyidul Awalina Wal Akhirin Beliau adalah orang yang termulia Orang-orang yang terdahulu Dan orang-orang yang akan datang Kemudian Alhamdulillah Semoga salat dalam salam Senantiasa tercurahkan untuk Nabi Menolilah lu berkata Allah berfirma Hendaklah kalian saling tolong-menolong Dalam kebaikan dan ketakwaan Kebaikan adalah melaksanakan perintah Dan ketakwaan Kita perlu saling tolong-menolong Kita ini manusia Yang diciptakan sebagai mahluk sosial Gak mungkin kita sendirian Kita kalau sendirian bakal kalah Kita bakal tersesat Kita bakal ditinggal Kita bakal menjadi Mangsa Untuk serigala-serigala yang buas Dan macan-macan mengganas Maka kita dipintahkan Untuk saling tolong-menolong Alalbiri wa taqwa Menolong atas kebaikan dan ketakwaan Wa qatsahaan rasulillah Dan telah disebutkan dalam sebuah hadis sahih Dari Nabi alaih salatu wassalam Beliau mengatakan Wallahu fi awni al-abdi ma kanal abdu fi awni akhi Allah itu akan selalu Membantu hambanya Apabila hambanya membantu Hamba Allah yang lainnya Membantu saudara Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang mengamalkan Ini hadis sering kita dapat di broadcastan kajian Broadcastan kajian Broadcastan sumbangan Broadcastan donasi untuk sesuatu Itu biasanya Teman-teman Menuliskan hadis ini di akhir Menunjukkan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Dia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang mengamalkan Maka ini Ini sesuatu yang indah buat kita jemput Kita bisa memiliki amalan Seribu orang Apabila kita menyampaikan kebaikan Kepada orang itu Lalu mereka mengamalkannya Tapi jangan sampai kita menyebarkan hoax Menyebarkan dosa Karena kita di masa yang sangat mudah Mentransfer informasi Sebagian orang dapat berita Baik nih Ini mengajak kepada kebaikan Langsung disebari Dapat dua hari Ternyata itu hadisnya palsu Cerita itu gak ada Bohong Dusta Terus mau gimana Ya tapi kan baik Subhanallah Kita tidak Memerlukan dusta Untuk menyampaikan kebaikan Kita tidak perlu berbohong Untuk mengajak orang Kepada Kebenaran Kemudian Wa anahu kal Dan nabi alaih salatu Yang bersabda Man da'a ila huda Kana lahu Minal ajri Mithlu ujuri man tabi'ahu La yankusu dhalika Min ujurihim syai'a Nih Ada sebuah hadis Yang seharusnya memotivasi kita Ya Ada sebuah hadis Afal di jamaah Semua yang lagi tegang Mendengarkan kajian Jadi Ada sebuah Sebuah hadis yang insya'Allah Bisa memotivasi kita Untuk mau mengajak orang kepada kebaikan Atau paling tidak menyampaikan kebaikan Apa? Selain hadis yang tadi kita sampaikan Manuai menyebutkan Sabda Rasulullah SAW Man da'a ila huda Kana lahu minal ajri Mithlu ujuri man tabi'ahu La yankusu dhalika min ujurihim syai'a Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Maka dia akan mendapatkan Pahala Akan mendapatkan Akan mendapatkan Subhanallah Akan mendapatkan Ganjaran Seperti ganjaran Orang-orang Yang mengamalkan petunjuk itu Dan tanpa dikurangi Ini sesuatu Gading dikurangi Dan ini Perkara yang sangat mudah bagi kita Bisa mengajak orang Dan orang itu mengamalkan Apa yang kita sampaikan Maka insya Allah Kita akan mendapatkan pahala Tanpa mengurangi pahala orang yang beramal Apa gak mau kita ngajak orang kepada kebaikan Untuk bisa melihat para misionaris Dengan begitu getolnya Dengan semangatnya Mengajak orang-orang Untuk keluar dari Islam Dan memeluk agama Nasrani Dan ini Kita lihat tidak sedikit Yang melakukan hal itu Kalau mereka semangat seperti itu Kita yang benar Masa malas Kemudian Wa annahu qala li'ali Dan Nabi Al-Israat Tosan pernah berkata Kepada Ali bin Abi Talib Fa wallahi la'ayyah diallahu Bika rajulan wahidan Khairun laka min umrin na'an Demi Allah Allah memberikan hidayah Kepada seorang lewat jalanmu Isyumda Berkaitan dengan Sampai mana kita tadi Ya hadith Ali bin Abi Talib Di mana Ali Nabi Al-Israat Mengatakan kepada Ali bin Abi Talib Dapatnya hidayah Seseorang lewat jalanmu Itu lebih baik Jadi 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 engkau mendapatkan Harta yang paling mulia di negeri Arab sana Jadi kalau Antum Dapat orang nih Orang gak sholat Lalu Antum ajak dia sholat Antum akan mendapatkan Pahala yang besar sekarang Setiap dia sholat Setiap dia melangkahkan kakinya ke rumah Allah Jalla Jalalu Maka Antum akan mendapatkan pahala Antum sholat Antum mendapatkan pahala sendiri Fulan sholat Antum mendapatkan pahala Sholatnya fulan Sholatnya fulan Nah Kemudian Imam Nawawi Setelah menyampaikan Hadith-hadith itu Beliau mengatakan Farah itu An ajma'a mukhtasaran Fil ahadithi sahih Lalu aku berfikir Untuk mengumpulkan Sebuah Mukhtasar Sebuah Ringkasan Kumpulan hadith-hadith yang sahih Yang hadith ini mencakup Apa yang menuju jalannya Buat orang itu menuju akhirat Jadi orang yang menuju kepada akhirat Ini Nabi Imam Nawawi Berusaha untuk mengumpulkan bekal Untuk dia Agar dia bisa ke Akhirat dengan hadith-hadith ini Dan agar seorang hamba ini Bisa memperoleh Adab-adab lahir dan batin Kenapa? Ini untuk menghindari adanya Adab-adab yang Orang yang Masya Allah Yang penampilannya Udah nyurna Yang udah baik Masya Allah Kelihatannya orang solek Tapi ternyata Dia menyimpan banyak penyakit Dalam dirinya Imam Nawawi telah mengumpulkan Hadith-hadith Yang mengajarkan Tentang adab-adab tersebut Lalu Beliau mengatakan Beliau berusaha untuk menghimpul Hadith-hadith Yang memotivasi Orang untuk beramal Yang membuat dia jadi suka Beramal solek Dan hadith-hadith yang membuat dia jadi mundur Berhenti untuk melakukan dosa-dosa Dan berbagai macam Adab as-salikin Orang-orang yang berjalan menuju Allah Hadith-hadith yang berkaitan dengan Zuhud Dan olahraga jiwa Di waktu kita perlu dilatih Bagaimana tubuh kita dilatih Kemudian Tentang bagaimana Menyucikan Mengatur akhlak seseorang Dan bagaimana Menyucikan hati Dan mengobatin hati yang sakit Dan terluka Dan menjaga Raga yang Allah berikan kepada kita Menghilangkan Yang bengkok-bengkok Yang cacat-cacat Dan berbagai macam Yang lainnya Yang termasuk menjadi Tujuan orang-orang yang Arifillah Orang-orang yang ngerti Yang faham Dengan Allah Kemudian beliau mengatakan Dan aku akan Berirtizam Arti aku akan Konsukwet Ini termasuk konsukwensi Bukan konsukwet Konsisten Aku akan konsisten Tidak menyebutkan Kecuali hadith yang sahih Dari hadith-hadith Yang jelas Dan aku akan Sebutkan hadith itu Dari mana Kitabnya Dari kitab-kitab sahih Yang sudah ma'ruf Dan aku akan Menjadikan Baht yang pertama Akan menjadikan Mukaddimah Di setiap baht itu Ayat-ayat Quran Yang mulia Dan kalau ada Kosa kata yang sulit Untuk difahami Maka beliau akan Menjelaskan Kosa kata-kosa kata Tersebut Kalau aku berkata Di akhir hadith Mutafaq Maka artinya Gawahul Bukhari Dan muslim Dia mengatakan artinya Hadith itu Diriwayatkan Imam Bukhari dan muslim Wa arju Intamma hadha kita Dia berharap Apabila kitab ini selesai Aku berharap Kalau kitab ini selesai Kitab ini bisa menjadi Driver Sa'ik itu driver Supir Yang apa Yang mengantarkan Orang-orang Yang perhatian Tama hadith-hadith ini Menuju tempat-tempat Kebaikan Menjadi penghalang Buat dia Dari berbagai macam Hal yang buruk Hal-hal yang menghancurkan Termasuk tawassul Bermasuk tawassul Dengan kita Dengan orang-orang Dia mengatakan Dan aku minta Aku memohon Kepada saudara-saudaraku Yang mengambil manfaat Dari kitab ini Agar dia mendoakan aku Berdoa buat aku Berdoa buat kedua orang tuaku Berdoa untuk guru-guruku Berdoa untuk orang-orang yang ku cintai Berdoa untuk umat Islam Seharumum Maka Kita doakan Imam Ramamu Kita mengatakan Ya Allah Ampunilah Untuk Imam Nawam Dan untuk kedua orang tuanya Untuk guru-gurunya Untuk orang-orang yang dia cintai Dan untuk umat Islam secara umum Dan kepada Allah Aku menyandarkan diri Dan kepadanya Aku menyerahkan semuanya Hasbi Allah Wa ni'man wakil Allah sebaik-baiknya Yang mencukupi Dan Allah sebaik-baiknya Pelindung Wa la hawla wa la quwata Illa billahi al-azizi Hakim Dan tiada daya Dan kekuatan Melainkan dengan Allah Yang maha perkarsin Maha bijak Lalu beliau Memulai kitabnya Dengan Bahabun al-ikhlas Bahab dan al-ikhlas Dan menghadirkan niat Fi jami'il amal Wal akwal Al-barizah Wal-khafi'ah Baik dalam amalan-amalan Yang nampak Yang tersembunyi Atau ucapan-ucapan Yang nampak Dan tersembunyi Sepertinya Untuk bab ini Kita akan Lanjutkan Pada pertemuan Yang akan datang Karena sejaknya jama' Anda dari tadi Duduk disini Menurut jam berapa? Setengah satu Nah Tapi kita baru mulai Tengah dua Kaib, ada kulihat Kaib, ada pertanyaan Sheikh Zubair Nah Kita nilai bersama saudara-saudara Kita yang ada di mana? Di Oman Di Maskar Ada pertanyaan Sheikh Zubair Sampai jumpa Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Ya Mbak Dian ini sudah jelas Oke Ya silahkan Ya terdengar terdengar Sudah Waalaikumsalam Wa Rahmatullah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Atau kita memilih Sejatinya Kita harus mengkaji semua Namun bagi orang-orang yang sudah menuntut ilmu Artinya dia sudah membahas Alhamdulillah Kita sudah bahas masalah ikhlas ya Kita sudah bahas masalah ini Maka ini kembali Yang mau belajar Jadi kalau teman-teman Teman-teman Kita mau pilih Memilihnya apa yang Menjadi Menjadi Apa istilahnya Menjadi tolak ukur ketika memilih Maka sebenarnya kembali kepada jaman Jaman-teman Kita mau pilih Silahkan dipilih Karena kondisi seorang beda-beda Kadangkala Kalau untuk orang yang memang Belum pernah ngaji yang awal Maka semua kita pun dikaji Jangan itu Yang hadir di masjid beliau itu Sebenarnya orang-orang yang sudah maji Orang-orang yang sudah penuntut ilmu Tapi ternyata beliau mengkaji dari awal Hanya saja Mungkin nanti ustadnya Yang perlu menyesuaikan Artinya kalau memang jamaahnya ini Sudah pada ngaji Sudah pada paham Jadi tidak perlu Panjang lebar Memberikan uraya Cukup Menjelaskan syarikat Sehingga para jaman Udah bisa nangkep ya oh ini Maksud ini itu Tapi mungkin ada pembahasan Pembahasan yang Mungkin memang harus Di uraikan secara luas Mereka kita bicara ikhlas Ikhlas ini bab yang Yang penting sekali Yang orang ngaji Dia ketemu sama bab ikhlas Yang dia ngaji Suhaib Bukhari Dia akan ketemu dengan bab ikhlas Yang dia ngaji Apalagi Dia berbagai macam kitab Kitab Dia pun akan mendapatkan Yang kita berikhlas ini Sebagai pembahasan yang pertama Karena inilah kunci surga Di sini kita lihat Aiman Nawi Masya Allah Menyebutkan Ada Kira-kira Dua belas Dua belas hadith Dua belas hadith Dua belas hadith Dia sebutkan di sini Bisa di model pembahasan kita Nantinya Tidak terlalu luas Kita bacakan hadith ini Kemudian dari hadith itu Kita sudah bisa menyimpulkan Fa'idah Cukup Kemudian kita berpindah Kepada hadith yang selanjutnya Sehingga dalam satu pertemuan Maksudnya Kita sudah bisa menyelesaikan Satu bab Kemudian Babut Tawbah Di sini Imam Nawi menyebutkan Umpamanya Ada Masya Allah Ini ada 24 hadith Tapi bagaimana kita bisa mengkajinya Dengan ringkas Hal-hal yang sudah pernah dibahas Dan ini untuk mengingatkan kita kembali Dengan hadith-hadith tersebut Walaupun kita mungkin pernah membacanya Pernah mengingatnya Tapi paling tidak Sekarang kita Melihat dan membaca Kalau mungkin selama ini Ustadz hanya menyampaikan Tapi sekarang enggak Kita benar-benar melihat Dan berhidrat ini Sangat luas sekali Jadi kalau usulan anda Sebenarnya sih Nggak ada masalah Dikaji dari awal Tapi mungkin dengan urayan Yang tidak terlalu meluas Sehingga Kita bisa Mengambil fa'idah yang Lebih banyak Hadwa Allah Wa'alaikumussalam 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 SubhanAllah Baru'alaikumussalam 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 Ya berkaitan dengan Tadi disampaikan Inilah yang menyebutkan Ada orang-orang pilihan Dia Kondisinya senantiasa Dalam 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 ketakutan Kepada Allah Senantiasa mendekatkan diri Kepada Allah Jalil Jalalu Apakah yang seperti ini Tidak bisa diusahakan Apakah itu memang karuna ilahi Semuanya bisa diusahakan Dan kita diperintahkan Untuk beramal Untuk meraih hidayah tersebut Allah menyuruh kita beramal Dan Allah mengatakan Dan Allah mengatakan Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh Dalam jalan kami Kami akan memberikan hidayah kepada Tapi Al-Imamulawi ketika menyebutkan hal ini Ini untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang sudah baik Jangan sampai dia GF Jangan sampai dia ujuk dengan amalanmu Tapi dia tahu bahwa ini karunia ilahi Buat orang-orang yang belum baik Diperintahkan oleh Allah Untuk terus berusaha Salah satu usaha yang tidak kita pernah berhenti Kita lakukan adalah berdoa Kita sangatnya semangat Dan kita diperintahkan untuk berusaha mencari hidayah Allah mengatakan Dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang memang kembali kepada Allah Jadi ada usaha dari dia Mungkin kita melihat orang Aduh kayaknya Fulan gak mungkin dapat dihidayah Kita gak tahu Mungkin dia sedang mencari hidayah Mungkin dia sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Lalu Allah kasih hidayah Dan ada orang-orang yang sudah baik kelihatannya Dapat 2-3 bulan 2-3 tahun Kalau kita lihat Fulan Aji Fulan sudah Sudah terlepas dari jalan ke tangan Mungkin seperti itu Tapi tetap artinya Apakah bisa diusahakan Tentu bisa diusahakan Dan usaha itu Yang memerlukan bantuan Allah S.A.C.A.L.A. Barakallahu fikum Tapi tetap artinya Apakah bisa diusahakan Dan usaha itu Bukan dari percobaan Barakallahu fikum Barakallahu fikum Tapi bukan artinya Halo 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 Kalau pesannya di luar Memang diborek Oh, lebih bisa Yang menjauh Yang menjauh Yang menjauh Hai Lalu Lalu Yang menjauh Yang menjauh Terima kasih. 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 Tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. jual barang itu, maka kita hapus. Kita corek tulisannya. Karena barangnya gak ada masalah sebenarnya. Tapi di kemasan itu ada unsur tadi yang mendakwain kepada kita. Tidak benar. Kita kalau usah berat seperti itu, jangan jual antung, malah sabar. Karena jangan sampai antung hanya ingin uang, ternyata nanti ada orang yang murtap gara-gara beli barang yang antung jual kepada kita. Umpamanya. Maka harus melihat kepada kondisi barang-barang. Apa, kira-kira jawaban aneh sesuai dengan pertanyaan gak? Harus bertanya. Apa, kira-kira jawaban aneh sesuai dengan pertanyaan gak? Insya Allah sudah sesuai. Wah, iya. Itu insya Allah pertanyaan terakhir. apa, kira-kira orang-orang yang antung jual kepada anda. Tuh. Wah, iya. Ini diulang-ulang ya? Baik ya, anak-anak rasa kita cubukan untuk sementara ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti. Mungkin teman-teman di Oman bisa bermusyawarah kembali tentang pengajian kitab ini karena rakyat Anda rasa kita diselanjutkan pada kesempatan yang akan datang. subhanakallahumma bihamdika syahadu alla ilahi lantai astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.